Halo guys, welcome back to my channel pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti baterai tanem dari HP Sony Xperia Z5 bagaimana caranya, simak videonya sampai selesai ya guys ini kan saya punya HP Sony Xperia Z5 baterainya udah rusak jadi ini tinggal kita buka cover belakang ini aja ya guys sebenarnya kalau ini lemnya masih kuat, kita panasin dulu pakai blower kalau gak bisa, kalau gak ada pakai air dryer juga bisa kalau gak ada pakai setrika juga bisa nah kebetulan HP ini kan rusaknya menggelembung jadi covernya udah lepas nih guys seperti ini ini agak kembung nih guys jadi seperti ini, lemnya sudah gak nempel lagi ini karena baterainya menggelembung jadi kita copot langsung dari konektornya ini guys kita lepas nah ini masih ada lemnya nih dibalik baterai ini kita kelentek aja ya oke seperti ini guys nah ini ini sudah rusak ya guys sudah menggelembung nah ini baterai yang baru kemarin saya beli baterai ini harganya 80 ribu ya guys jadi seperti ini disini ada stiker original product ya guys kita langsung pasang ini lemnya agak masih nempel nih kalau misalnya gak lengket bisa kalian kasih double tip juga bisa nah ini kebetulan masih agak sedikit nah bisa nempel nih guys gak apa-apa pakai ini aja tempel dulu oke nah ini konektornya kita pasangin nih disini nih guys oke sudah nempel nih guys kita cek sekarang apakah bisa nyala kita nyala nih guys kita tunggu dulu ya ini harganya 80 ribu nih guys kita pasang sendiri juga bisa gak perlu counter jadi ini kalau misalnya lemnya masih bagus kita tempel langsung masih bisa nempel nah kalau misalnya udah gak lengket bisa kita tambahin double tip disini nah ini kan masih agak nempel dikit bisa lengket dikit pasang dulu nih backdoornya atau cover belakangnya oke nyala nih guys ini udah rusak ngelembung gak bisa nyala nih guys oke seperti ini kita coba cas apakah bisa nih oke nyala nih guys kita colokin ke casnya kita buka code dulu nih oke seperti ini kalau kita bisa ganti sendiri jadi biayanya agak murah nih guys ya jadi kita tinggal beli baterainya aja seharga 80 ribu gak perlu ke counter kalau ke counter bisa kena biaya tambahan lagi nih guys saya dulu pernah ganti ini dulu harganya masih 95 sekarang 80 nih guys dulu saya pasang ke counter biayanya 40 ribu tapi karena counternya masangnya gak pas jadi konektornya rusak jadi ininya menggelembung baterainya dan ini akhirnya saya coba ganti sendiri dan Alhamdulillah bisa jadi biayanya cukup beli baterainya aja oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang terima kasih guys subscribe